Oke, yang pertama kita ada Mbak Irene, Mbak Irene yang akan memaparkan hasil penelitiannya terkait dengan aksesibilitas dan multisensori storybook, ini tentang apa. Kita akan dengar sama-sama. Untuk Mbak Irene, apakah sudah siap? Siap. Kalau gitu, silakan untuk waktu layar saya, persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di acara Disability. Oke, saya share screen dulu untuk PPT-nya. Atau mungkin tidak apa-apa, apakah terlihat jelas PPT-nya? Terlihat jelas. Ya, terima kasih. Baik, jadi penelitian. Ini sebenarnya penelitian saya dengan Bu Ive juga dan Bu Lintang tahun lalu. judulnya Making Story Accessible, yaitu Pengembangan Aksesible Animated Storybook dan Multisensori Storybook sebagai sarana pembelajaran sastra dalam pengajaran Bahasa Inggris bagi pembelajar Tuna Netra. Jadi, ada dua produk sebenarnya yang saling terkait di sini. Mungkin saya jelaskan dulu untuk latar belakangnya. Mohon maaf kalau agak nge-lag ya. Dan saya kalau bicara dalam Bahasa Indonesia itu jadinya pelan-pelan gitu. Biasanya kalau Bahasa Inggris lebih cepat kalau ngomong. Oke, jadi untuk yang pertama adalah terkait creativity and inclusivity atau tentang kreativitas dan inclusive gitu ya. Ada dua quotation yang saya singgung di sini. Yang pertama dari Albert Einstein yang mengatakan kalau creative thinking itu adalah inclusive thinking gitu ya. Mungkin selama ini kita mengira bahwa critical thinking atau creative thinking itu sesuatu yang eksklusif gitu. Hanya orang-orang yang intelijen saja yang bisa memiliki creativity. Tapi sebenarnya creative thinking itu sesuatu yang sangat inklusif ya. Yang sangat mungkin kita bisa katakan juga discovery-nya itu personal gitu ya. Sehingga tidak bisa disamaratakan dalam suatu sistem pendidikan. Yang kreatif itu harus yang seperti ini gitu misalkan. Lalu yang kedua ini dari Steve Jobs yang mengatakan bahwa kreativitas itu kemampuan untuk menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Nah ini diperlukan suatu sensitivity ya. Kalau di kelas saya literatur saya biasanya singgung tentang masalah ini yaitu kemampuan kita bagaimana kita bisa melihat hubungan dari satu hal dengan satu hal yang lain. Oke lalu yang kedua adalah terkait kelas literatur. Khususnya kelas English Literature ya. Kelas Astra Inggris. Belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris saja dulu ya. Itu cukup sulit untuk kita ya karena bahasa Inggris itu masih foreign language di Indonesia. Apalagi belajar sastra Inggrisnya. Kebetulan karena saya mengajar sastra Inggris di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini. Jadi saya merasakan tantangannya cukup lumayan gitu ya. Lumayan challenging untuk mengajar sastra Inggris di konteks Indonesia, Indonesian Learner. Nah hal-hal yang terkait pembelajaran sastra itu sendiri biasanya juga terkait masalah-masalah yang cultural. Jadi untuk bisa memahami konteks pembelajaran sastra itu biasanya kita juga harus paham konteks budayanya seperti apa. Misalkan ada dalam puisi atau prosa, fiksi, bisa cerita pendek, atau novel, atau mungkin drama atau film. Dan ketersediaan materi dan media pembelajaran di kelas sastra itu masih sangat kurang ya yang saya alami. Jadi dari sini kita terinspirasi untuk membuat suatu media dan materi yang accessible khususnya untuk pembelajar netra dan low vision. Oke jadi beberapa prinsip yang kami terapkan dalam pengembangan media atau materi ini itu yang pertama menggunakan universal design learning yang memberikan kesempatan yang equal, yang sama untuk setiap pembelajar di kelas gitu ya. Dan mungkin saya bukan expert ya dalam pendidikan inklusi sebenarnya. Jadi yang saya tangkap itu tentang UDL atau universal design learning itu terkait banyaknya pilihan yang bisa digunakan di ruang kelas dan juga fleksibilitas baik itu secara materi ataupun assignment dan bisa juga method ya yang dilakukan di ruang kelas. Lalu yang kedua juga ada prinsip NICE ya. NICE ini singkatan dari normal, inclusive, and interactive, comprehensible, and consistent, enjoyable, and educational. Ini sebenarnya prinsip yang dikemukakan oleh saya lupa siapa yang mempropos ini. Tapi ini prinsip yang dipakai untuk sensory story gitu. Jadi ada satu term ini memang sensory story. Dan dari sini kami berangkat untuk mengembangkan media pembelajaran ini yang multi-sensory gitu. Sehingga tidak hanya bisa diakses dari satu sensory saja. Lalu yang selanjutnya adalah terkait kebutuhan akan hybrid learning ya. Awalnya sebenarnya untuk online learning, tapi kebetulan media yang kami kembangkan ini tidak hanya bisa diakses secara digital ya, tapi juga bisa secara fisik gitu ya. Jadi karena ada tactile book dan juga ada video audionya. Kira-kira itu latar belakang yang melatar belakangi pembuatan media kami. Oke jadi sebenarnya fokusnya ya terkait literasi dan inclusivity tadi. Jadi bagaimana kita bisa mempresentasikan atau menghadirkan cerita ya. Ini saya tulisnya pakai bahasa Inggris. Bagaimana kita bisa menghadirkan cerita itu dengan begitu rupa sehingga menjadi inklusif gitu ya. Sehingga semua bisa diakses oleh semua pembelajar di kelas. Baik yang netra maupun non-netra. Dan bagaimana membuat pembelajaran ini menjadi meaningful gitu ya. Dari pengalaman yang mereka dapatkan secara utuh. So. Oke selanjutnya. Model inovasinya sendiri ada dua. Yang pertama adalah. Ini koneksi saya yang gak stabil sepertinya. Nanti kalau saya gak terdengar jelas boleh diingatkan ya. Oke. Iya. Oke saya lanjutkan. Jadi yang pertama adalah multi-sensory storytelling. Jadi mungkin saya bisa play video sebentar. Untuk contoh videonya seperti apa sehingga bisa dilihat langsung gitu ya. Sebentar. 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 Apakah video YouTube-nya terdengar jelas? Belum muncul mbak. Oh belum. Ya mungkin bisa di stop share dulu lalu share lagi dengan mencentang audio juga. Oke sebentar. Di bagian YouTube-nya. Oke. Oke apakah bisa terlihat dengan jelas? Apakah audionya bisa terdengar yang dari YouTube? Coba di play mungkin Miss Irene. Oh ya. Belum terdengar kalau di saya. Mungkin apa volume-nya. Oke sebentar. Mohon maaf ya. Kalau mungkin itu apa? Share audio Bu Irena. Share audionya jangan lupa di klik. Biar audionya juga terdengar. Oke baik. Maaf ya saya. Karena enggak ngaptek ini. Di share screen ya berarti ya. Ya di share screen. Sebelah kanan kalau enggak salah itu ada tulisan share audio. Share audio ya. Jangan lupa di klik. Biar audionya juga terdengar. Share audio. Oke. Saya enggak bisa menemukan opsinya ini. Biasanya kalau ngajar padahal ada. Oke sebentar-sebentar. Bisa saya bantu Bu Ayrin. Mungkin link-nya bisa ditaruh di chat. Saya coba untuk share. Oh iya boleh. Coba ya. Bismillah. Oke baik sebentar. Saya share link-nya saja ya. Oke Anda. Saya taruh di kolom chat. Mohon maaf ya. Ini aku jadi bingung. Terima kasih telah menonton 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 Yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini The fountain stories Jadi untuk yang multi-sensori Terima kasih telah menonton 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 buku fisiknya itu kami menggunakan metode kose jadi yang menggunakan bahan-bahan yang bisa mewakili objek aslinya gitu ya misalkan ada satu tokoh yang bernama Tugi Wulung saya gak bisa tunjukkan disini tapi itu tokoh orang tua gitu ya yang mempunyai jenggot yang panjang lalu dia menggunakan kain batik dan langkon di buku yang tektal ini kami menggunakan benang ya misalkan kami menggunakan benang untuk jenggotnya dan juga kumisnya lalu bajunya juga kami tempel dengan kain asli kain batik begitu juga dengan belangkonnya jadi bahan-bahan yang digunakan disini diusahakan bisa semirip mungkin dengan aslinya misalkan juga untuk setting danau ya karena ada setting danau di dalam cerita ini kami menggunakan slimy gitu minyak dimasukkan ke dalam plastik lalu ditempel ke buku itu jadi supaya harapan ini bisa menghadirkan sense yang real experience yang yang lebih nyata gitu dalam memahami atau membaca ceritanya oke jadi untuk manfaat produknya sendiri harapannya model atau media pelajaran yang kami kembangkan ini bisa prototipe untuk media pelajaran yang lebih inklusif khususnya untuk menyampai konsep-konsep yang abstrak atau yang membutuhkan pemahaman lebih misalkan dalam sastra itu ketika kita mempelajari puisi tentang saya ingat ada satu puisi ini yang pernah saya mention ketika presentasi di Jepang yang judulnya Devon misalkan satu satu puisi sastra Inggris produk sastra Inggris yang klasik berjudul David Deal nah ketika saya menggunakan puisi ini di konteks Indonesia mungkin karena kita tidak punya kita tidak ada bunga David Deal di Indonesia jadi ketika menjelaskan tentang puisi yang berjudul Deal itu saya bisa menggunakan objek lain yang mirip jadi perbedaan culture atau cultural differences atau cultural perspective atau worldview itu bisa dijembatani dari penggunaan metafor ini baik metafor yang dalam kata-kata ataupun dalam suatu media jadi ya harapannya model ini bisa jadi contoh atau prototipe untuk menjelaskan atau menyampaikan konsep-konsep yang abstrak di ruang-ruang kelas sebenarnya tidak hanya terbatas pada sastra saja tapi bisa juga untuk penyampaian konsep-konsep lain yang challenging untuk mahasiswa dan disini tidak hanya mungkin tidak hanya mahasiswa net bahkan tapi juga mahasiswa dengan learning disabilities lalu yang kedua mohon maaf mbak 5 menit lagi ya oh iya siap yang kedua harapannya bisa meningkatkan dan pengalaman membaca sastra bagi mahasiswa netra dan low vision kemarin kebetulan sudah kami try out ada mas Tommy juga datang dan sudah kami revisi bukunya mas Tommy jadi buku yang kami kembangkan itu selain dilengkapi objek yang tactile yang multisensori juga ada huruf braille dan teks yang teks yang seperti biasanya cuma dengan kontras yang tinggi sehingga harapannya mahasiswa yang low vision bisa juga mengakses buku ini lalu untuk font juga dibesarkan seperti itu tapi sebenarnya buku ini tidak hanya untuk mahasiswa atau pembelajar netra dan low vision tapi juga untuk semua yang ingin bisa belajar tentang inklusivitas gitu ya jadi bisa bisa dipakai untuk yang non defable juga oke lalu yang selanjutnya untuk meningkatkan literasi dan kreativitas dalam lingkup pendidikan inklusif mungkin ini yang masih jarang tersentuh ya masalah literasi dan kreativitas harapannya buku ini dapat memfasilitasi untuk peningkatan literasi dan kreativitas ya lalu yang terakhir untuk menyediakan atau memfasilitasi mahasiswa penyanyian disabilitas untuk boleh memperoleh haknya untuk mengakses informasi dan pendidikan secara maksimal kurang lebih seperti itu dari saya beberapa link nanti yang mungkin tertarik bisa di-share ya baik link youtube maupun video profile dari produk yang kami kembangkan terima kasih untuk kesempatannya berbagi tentang multi-sensory storybook ini saya kembalikan ke mas Tommy ya